Alhamdulillah Rabbil Alamin kita lanjutkan pelajaran kita Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang isim khusus Ibn Bintun Yaitu nama orang satu suku kata Pada video kali ini kita akan membahas Ibn Bintun pada nama orang yang memiliki dua suku kata Tapi sebelum kita bahas panjang lebar Jangan-jangan lupa lagi ya materi kemarin Nah kita review dulu Di sini ada tabel, rumus, ini rumusnya mudah sekali Nama orang satu, Ibn Bintun, nama orang dua Itu polanya pasti seperti itu Karena Ibn Bintun akan selalu diapit oleh dua nama orang Yaitu nama orang satu dan nama orang yang kedua Dan ini ketika kondisi rova Kenapa kita sebut kondisi rova? Karena tidak ada amil Di sini tidak ada amil apa-apa Maka dibaca rova Muhammadun Ibn Abbasin Kalau nasobnya ada di bawah nanti kita akan segera ke situ Indun Bintu Muhammadin Nah ini bisa kita lihat nasobnya Tadi apa rova'nya Muhammadun Ibn Abbasin Muhammadun Ibn Abbasin Ini nasobnya Inna Muhammadan Ibn Abbasin Inna Muhammadan Ibn Abbasin Inna Fatimata Binta Tadi kan kalau hindunnya Bintu ya Ini kita ganti Fatimah biar variasi Inna Fatimata Binta Muhammadin Inna Fatimata Ini Binta Muhammadin karena Bintang ikut ke Fatimata Fatimata jadi nasob kan ada amil nasob Inna gampang sekali Insya Allah bisa Terus kemudian ketika jernya Min Muhammadin Ibn Abbasin Min Hindin Binti Muhammadin Oke itu nama orang satu suku kata Sekarang nama orang lebih dari satu suku kata Dua suku kata ya Karena kalau satu suku kata kan gampang Muhammadun gitu doang kan Nah sekarang bagaimana kalau namanya dua suku kata Contohnya disini Abdun ketemu Allah Abdullahi Ini kan dua suku kata nih Suku kata pertama ini ya Nah suku kata kedua yang ini Allah Abdun Dan suku kata keduanya Allah Maka kita akan membaca ini Seperti apa cara membacanya Abdullahi Abdullahi Kita baca terapkan rumus yang basic awal dulu Jadi rumus di atas rumus sini Rumus di dalam rumus Nah ini juga rumus nakira bertemu marifat Diterapkan kepada rumus Ibn Bintun Jadi kalau rumus nakira bertemu marifatnya kita gak paham Akan kesulitan ketika kita menerapkan nama orang lebih dari suku kata Jadi intinya bahasa Arab itu adalah Mudah Yang penting kita ngerti dan paham rumus dalam rumus Itu sebenarnya permainan dari bahasa Arab Kalau kita gak ngerti rumus gak hafal satu rumus dan ketika menerapkan ke rumus yang satunya juga gak paham Ya maka gak akan bisa menjadi apa-apa rumus tersebut maksudnya ya Oke langsung balik lagi ke sini Jadi nama orangnya dua suku kata Satu dua Nah dibaca rofa kita contoh dibaca rofa ya Ini gampang sekali Jadi kalau ada nama orang dua suku kata yang diambil suku kata pertamanya saja Yaitu Abdun Atau Abdu Nah ini yang diambil Allahinya tidak usah diperhitungkan Maksudnya tidak usah dimasukkan ke dalam rumus Ibn Bintun Abdullahi Ibn Kenapa dibaca Ibn Karena ngikut Abdu Ibn Abdu Bukan dari Allah ya Karena Allah ini pasti Jer Suku kata kedua pasti Jer Ini kita bisa lihat di sini Umu Salami juga pasti Jer Pokoknya suku kata kedua ini pasti Jer Maka tidak bisa jadi patokan Yang jadi patokan adalah suku kata pertama Abdullahi 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 Ibnu Kenapa baca Ibnu Abdu Ibnu Abdu Ibnu Abdu Abbasin Jer Karena rumus Abdullahi Ibnu Abbasin Jer Karena rumus Yang kedua Umu Salami Umu Di sini ada umu Nama orang Dua suku kata Umu Salami Bintu Kenapa dibaca Bintu Karena umu Kita ngikutnya bukan ke As-Salami Bukan ke sini ya Bukan ke As-Salami Tapi ke umunya Umu Salami Bintu Muhammadin Bagaimana kalau kita Kondisi Nasobnya Nasobnya gampang Perhatikan suku kata Pertama Suku kata pertama Saja Yang diperhatikan Inna abdallahi Inna abda Inna abda Ibna Inna abda Ibna Allahnya gak usah Diperhitungkan Inna abda Ibna Inna abda Ibna Inna abda Nah sekarang kita baca Lengkap ya Tadi kan Potongannya Kita potong-potong Kita cincang-cincang dulu Supaya gampang Dipahami Sekarang ketika sudah ketemu Potongannya Kita gabungkan jadi satu Inna abdallahi Ibna Gak panjang-panjang ya Ibna Ibna Inna abdallahi Ibna Abbasin Inna abdallahi Ibna Abbasin Ya Inna Jadi Nasob Karena ikut abda Abda jadi nasob Karena ada amil Inna Sedangkan Abbasin Jadi jer Karena rumus Setelah Ibnun bintun Nah sekarang ini Tentu sudah kita bisa Paham ya Bacanya seperti apa Inna Ummas Salami Binta Muhammadin Inna Ummas Salami Binta Muhammadin Sekarang Apabila Bertemu Dengan Kondisi Jer Nah ini Sama Masih Seperti yang Tadi Ya Kalau tadi kan Rova Terus kemudian kita ketemu Nasob Sekarang kita Ketemu Amil Jer Yaitu Min Nah disini Min Min itu Bagaimana nih Aduh mana sih Min kok gak bisa di klik Min ketemu Abdi Min ketemu Abdi Abdi Dibaca jer Karena ada amil Jer Min Min Abdi Lahi Ibni Abbasin Min Abdi Min Abdi Lahi Ibni Ibni Abbasin Abbas Kita Dari belakang ya Reviewnya Abbas Dibaca jer Karena setelah Ibnun Bintun Ibnun Bintunnya Ternyata jer Karena mengikuti Abdi Abdinya Dibaca jer Karena ada Amil Jer Min Nah seperti itu Gampang ya Insyaallah bisa Contoh yang kedua Min Ummi Salami Min Ummi Salami Binti Muhammadin Min Ummi Salami Binti Muhammadin Disini Kita dari belakang ya Muhammadin Kenapa dibaca jer Muhammadin Karena Rumus setelah Ibnun Bintun Pasti dibaca In Muhammadin Atau Abbasin Pasti jer Setelah Ibnun Bintun Pasti dibaca Jer Nah Ibnun Bintunnya Dibaca jer Jadi binti Karena mengikuti Bintu Tadinya kan bintu Jadi binti Karena mengikuti Ummi Yang ada disini Suku kata pertama ya Awas jangan lupa Kita lagi ngebahas Nama Dengan dua Suku kata Jadi fokus Ke suku kata Pertama Suku kata kedua Yang Assalami ini Tidak usah terlalu Diperhatikan Kita fokus Ke suku kata Yang pertama Binti Dibaca jer Karena Mengikuti Ummi Ini ada keterangannya Disini ya Bukunya Di bukunya Yang belum punya Silahkan Bisa di order Di kolom deskripsi Disitu ada linknya Bisa di klik Teman-teman semuanya Kemudian Langsung Check out Pesan Supaya bisa Dibaca-baca Di rumah Ya insya Allah Nanti Semoga diberikan Kelapangan Keberkahan Rizki Ilmu Dan Waktu yang sangat Luang untuk Belajar bahasa Arab Amin Amin Ya Rabbul Alamin Nah kita balik lagi ke sini Binti Mengikuti Umi Umi dibaca jer Karena ada Amil jer Min Nah gampang Seperti itu ya Jadi kalau kita baca lengkap Min Abdillahi Ibni Abbasin Min Ummi Salami Binti Muhammadin Alhamdulillah Selesai lagi Satu rumus berikutnya Yaitu Nama orang Dengan Dua suku kata Atau Nama orang Yang bertemu Dengan Ibnun Bintun Yang nama orang Pertamanya Memiliki Dua suku kata Nanti ada Nama orang Keduanya juga Dua suku kata Itu juga Gampang juga Sama ya Tetap dibaca jer Walaupun Nama orang Keduanya Dua suku kata Alhamdulillah Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah Mengikuti Pelajaran ini Semoga diberi Keberkahan Hidup kita semuanya Amin Amin Ya Rabbal Amin 4x4 Sama dengan 16 Sempat gak sempat Jangan lupa Di subscribe Like and share And komen Kemana-mana Thank you very much For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh